Hati-hati, memilih influencer seperti ini auto banjir orderan Halo semua, kembali lagi bersama gue Richard Putra Ya pada hari ini gue bakal sharingin bagaimana sih tips-tipsnya untuk memilih influencer yang tepat Untuk mempromosikan produk yang kita jual Pernah kebayang nggak sih kenapa brand-brand besar itu berani rekrut influencer yang gila-gilaan Ya kayak contoh sekarang di marketplace ya Kalian tentu tau ya di mana Tokopedia itu menjadikan girl band dan boy band jadi brand ambasador Nah seberapa pentingnya sih itu influencer? Menurut saya itu sangat-sangat penting Apalagi saat kita mempromosikan produk kita untuk jangka panjang Karena kalau kita bicara produk itu harus ada satu sosok yang mempromosikan produk kita Dan sosok ini bukanlah orang biasa Kedepannya itu kita udah pasti harus menggunakan influencer ataupun artis Untuk mempromosikan produk kita agar produk kita dikenal oleh banyak orang Dan gue pernah bahas tentang influencer ini di mana kita hanya berpikir untuk branding produk kita Mungkin teman-teman banyak berpikir Ya kalau saya ngendorse influencer, apalagi artis itu biaya mahal Dan itu cuma buat branding, cuma buat bakar duit doang dok Buat jangka panjang Tapi tidak menghasilkan profit Jawaban kalian salah total Karena sampai sekarang, gue menggunakan jasa endorse influencer itu tujuannya sekali lagi untuk menghasilkan profit Bukan hanya sekedar branding Nah kalau untuk menghasilkan profit, selalu ada rumusnya Ya tidak hanya bicara branding-branding-branding aja Tapi kalau kita endorse, udah pasti ke depannya harus menghasilkan profit Dan di video-video sebelumnya gue pernah jelasin ke kalian Di mana gue pernah ngendorse influencer yang di mana modalnya itu 10 juta Itu dapet video feeds Instagram saat itu berapa tahun yang lalu Dan itu dapet kita dapet pengembalian kurang lebih 20-30 kali lipat dalam waktu 1 bulan aja Itu hebatnya dekat kita bener-bener memilih influencer yang tepat untuk mempromosikan produk yang kita jual Dan banyak banget bukan hanya gue pribadi Bahkan tim-tim kita di master community Member-member yang luar biasa Itu banyak banget yang di mana mereka itu ngendorse Angkanya ada yang mulai dari jutaan dulu Bahkan ada yang juga mulai dari ratusan ribu dulu temen-temen Kita bisa menggunakan kalau di Instagram ada namanya Indofitgram Dan sekarang pun ada TikTok Dan mereka bisa menghasilkan profit Jutaan, puluhan juta, sampai ratusan juta dengan menggunakan endorse Dan itu hanya dalam satu bulan temen-temen Tapi sekali lagi ya temen-temen Sekarang itu bisa dibilang social media itu banyak update-an baru Ya tentunya algoritma kayak contoh Instagram pun banyak sekali mengalami namanya perubahan Karena itu kita harus hati-hati memilih influencer untuk mempromosikan produk kita Jangan sampai kalian malah mempromosikan produk kalian kepada influencer yang ternyata suntik followers Ya jadi followersnya itu kelihatan banyak ya ada ratusan ribu, jutaan Tetapi mereka disuntik followersnya Atau nggak mereka beli akun Atau nggak mungkin mereka menggunakan jasa giveaway Ya dimana followers mereka itu otomatis bertambah dengan sangat-sangat pesat Ujung-ujungnya Ujung-ujungnya saat kalian mempromosikan produk kalian Di situ Udah pasti boncos Ya jadi kalian jangan hanya Nggak bakal dapetin namanya profit Kalau kalian salah memilih influencer Nah gimana sih cara membedakannya Dan gimana sih cara memilih influencer yang tepat untuk mempromosikan produk kalian Nah gue bakal bagiin tipsnya kepada kalian semua Oke yang pertama kita akan bahas Cek keaslian followers Nah kalau gue pribadi gue jarang menggunakan kayak aplikasi ataupun website-website Untuk nge-check-in engagement rate-nya mereka Ya jadi gue nggak patungkan di situ Karena kalau kita bicara Instagram Sekarang itu Instagram udah melakukan banyak update-an Contoh Dari kita mungkin kita masih bisa nge-check-in like di postingan setiap influencer atau nggak Instagram kita sendiri Tapi sekarang udah ada berapa akun Instagram Yang tidak bisa nge-check-in jumlah like di dalam setiap postingan Ya dan kita bicara jumlah engagement Gue selalu patokannya adalah Setiap postingan mereka upload Dengan force-nya mereka Misalnya force-nya mereka anggaplah sekitar 100 ribun ke atas Harusnya Ya yang komen dan berinteraksi Apalagi ketika caption mereka itu menyertakan interaksi ya Bertanya lah Nanya-nanya segala macem Itu harusnya udah menyentuh minima 100 Ya jadi kalau di bawah 100 Dan di setiap postingannya itu di bawah 100 Ya itu ada yang patut dipertanyakan temen-temen Apalagi kalau cuma beberapa komentar doang Dan kalian juga bisa cek Influencer Karena gini Sekarang itu banyak juga Selain jasa like Ataupun suntik followers Ada juga namanya jasa komen Ya jadi kalian itu mesti hati-hati Pilih-pilih Ya jangan sampai Kalian malah dapetin influencer yang ternyata Postingannya itu yang komentar itu robot-robot semua temen-temen Ya ini rahasianya temen-temen Jadi kalian bisa cek apakah followersnya mereka itu asli atau tidak Yang komen berinteraksi di setiap postingan mereka itu asli atau tidak Jadi kalian bisa cek disitu Ya jadi kalau saran gue pribadi Kayak contoh influencer yang followersnya di atas 500 ribu Ini gue bicara di Instagram ya Kita belum bicara TikTok Kalau TikTok itu biasanya udah pasti ramai komentar Apalagi kalau video kita tembus ratus ribu view sampai jutaan view Tapi kalau di Instagram Kalau yang view-nya sampai 100 ribuan Harusnya yang komentar temen-temen ya Yang komen berinteraksi itu minimal banget 50 Jadi kalian bisa jadikan itu sebagai patokan Untuk menilai apakah influencer itu bagus atau tidak Begitu juga dengan jumlah view temen-temen Ya jumlah view Gue sangat menyarankan jika kalian endorse Atau nggak mempromosikan produk kalian ke seorang influencer Pastiin minimal view-nya saat dia lagi Misalnya nih kalian perhatiin di konten feed-nya ya Kalau bisa minimal 100 ribu view Ya jadi kalau dibawah 100 ribu Nggak usah ngerap soal yang menambah profit ya Berapa namanya yaudahlah buat branding Buat budget branding ke depan nggak apa-apa lah Ya yang penting visualnya bagus dan segala macem Tapi kalau kalian ingin menghasilkan namanya sebuah profit Atau nggak keuntungan dari kalian mengendorse atau mempromosikan produk kalian Pastiin ya Minimal view-nya 100 ribuan ke atas Kalau bisa lebih Jadi dimana saat kita mengendorse itu Kemungkinan besar orang bakal banyak yang menghubungi kita Karena konten kita cukup viral Karena itu bisa tembus 100 ribuan Dan banyak juga yang menghubungi kita Ujung-ujungnya order foto kita Nah seberapa efektif sih Jujur aja sampai sekarang pun efektif banget Gue pun baru beberapa bulan lalu Habis mengendorse ke salah satu Indofitgram Jadi Indofitgram itu Artis untuk Instagram Tapi dia suka bikin cerita Ya suka bikin storytelling Suka bikin cerita-cerita seperti itu Dan itu view-nya gue Saat gue promosi produk itu tembus 1 juta view Dan kalian bisa bayangin Seberapa banyak yang menghubungi online shop gue Tentu rame sekali Udah pasti minima ratusan Dan costing-an pun gila-gilaan Dan udah pasti itu kita dapetin profit Jadi itu adalah salah satu cara pertama Untuk cek hasil yang followers Jangan hanya cekin di like-nya doang Jangan hanya liat komenternya banyak atau tidak Kalian perlu perhatikan satu per satu setiap postingannya Apakah itu yang komen bener-bener orang asli Atau ternyata hanyalah robot Karena orang robot biasanya suka pake bahasa Inggris temen-temen Dan yang kedua adalah Banyak fans atau haters Nah ini penting banget temen-temen Saat kalian endorse Pastikan gak hanya liatin dari komentar di setiap postingan Jangan liatin hanya dari segi view video Kalo artis itu terkenal Atau gak lagi naik Karena dia kontroversi Jangan di-endorse Kenapa? Kalo kontroversinya negatif banget Dan kalian lagi ngendorse Kalian coba bayangin deh Kalian tuh lagi dihujat banyak orang Kalian lagi bikin konten Konten kalian dihujat banyak orang Dan ujung-ujung kalian promosi produk Orang liat muka kalian udah benci banget ya Apalagi saat kalian jualan gitu Jadi saran gue Kalo selain kita ngecekin akun yang aktif atau tidak Kalian juga mesti cekin Apakah influencer itu terkenal Karena suka bikin sensasi Kontroversi Ya saat itu Atau ternyata dia terkenal Memang karena konten-kontennya Mengedukasi positif Ya dan segala macem Itu menurut gue jauh lebih bagus temen-temen Dibandingin Kalian ngendorse ke influencer yang saat itu terkenal Sekali lagi karena sensasi negatif Dan mereka tuh banyak dihujat Simple cara ngeceknya Tinggal cek aja komentarnya Ya Komentarnya netizen Setiap postingan dia tuh seperti apa Dan kalo dia Kebanyakan negatif Ya saran gue Ya Di skip dulu Ya Cari yang lain Masih banyak kok yang lain itu Dalam arti terkenal Bukan karena suka bikin kontroversi Dibenci dan dihujat Enggak Masih banyak yang lain Yang memang terkenal Karena dari konten-kontennya Yang bermanfaat dan mengedukasi Ya minimal deh ya Konten-kontennya bukan hanya mengedukasi Minimal bikin orang jadi kepo Nih influencer kok suka kayak gini kayak gini kayak gini ya Tapi sekali lagi gak dibenci Itu yang paling penting Dan yang ketiga Pilih yang sesuai dengan budget kalian Tentunya setiap kita saat mulai bisnis kan Udah pasti punya budget yang berbeda-beda Gue gak bisa ngomong nih Eh kalian endorse deh ke artis yang ini nih Budgetnya murah Cuma 20 juta Uh pas kalian denger Ih gila 20 juta Enggak Sekali lagi sesuaikan dengan kapasitas kantong kalian masing-masing Pasti ada lah di kalian itu Dimana kalian tuh pasti cuma punya budget Untuk ngendos ratusan ribu Nah coba-coba dulu lah yang ratusan ribu Banyak kok Di tiktok ada Di instagram ada Selebar-selebar yang saat ini mungkin baru naik down Ya jadi kalian bisa ngendos di itu dengan budget ratusan ribu Dan kalau kalian dengerin video gue sebelumnya Yang dulu-dulu Gue udah pernah sharing Dimana gue pun sama Ya seperti kalian Yang mungkin saat ini cuma bisa ngendos ratusan ribu Ya ngendos selebgram Ngendos influencer yang dalam arti masih baru-baru naik down Dan menunggu itu gak apa-apa Gak masalah Ya yang penting Sesuaikan dengan kapasitas budget kalian Tapi inget ya temen-temen ya Saat kalian mendapatkan profit Saat kalian lagi endorse Atau ngelang promosi yang perlu kalian ke influencer tersebut Pastikan ya Keuntungannya itu disimpan lagi Ya disimpan lagi Diputar lagi untuk promosi Ya jadi jangan buru-buru ya Baru dapet duit dikit Langsung ujung-ujungnya dipake buat keperluan pribadi Ya kalau memang butuh pake lah berapa persen Tapi sisanya Invest dulu ke bisnis kalian Itu paling penting Kenapa? Karena bicara bisnis Bicara jualan Kedepannya itu kalian butuh modal Udah pasti Ya mau bicara semua usaha itu Gak butuh modal Yes Gak butuh modal besar itu yang bener Karena mau kita jalanin profesi apapun Bisnis apapun Modal itu tetap yang paling penting Ya kalau kita gak punya modal sama sekali Ya ujung-ujungnya Ya kita bisa jualan Tapi ya bakal terbatas Jadi pastikan budget yang kalian sudah keluarin Dan sudah menghasilkan nama profit Itu kalian puter dulu ke budget marketing kalian Ya ke biaya marketing kalian Karena kedepannya udah pasti Kalian nanti kedepannya Saat udah menghasilkan profit yang cukup tinggi Dari kalian cuma bisa ngintus ratusan ribu Ya kejutaan Terus tuh ya bisa ke puluhan juta Sampai ratusan juta Dan inget Konten itu bisa didistribusikan ke semua lini Jadi kalian nanti kedepan Dari konten influencer tersebut Bisa iklanin pake facebook ads Instagram ads TikTok ads Google ads Dan masih banyak lagi Dengan apa? Dengan menggunakan video influencer Yang mempromosikan produk kita Tapi inget ya Jangan lupa Ijin dulu Jadi buat temen-temen yang saat ini Jualannya lagi stagnan Lagi sepi Dan akhirnya temen-temen sadar nih Bahwa produknya temen-temen itu Ternyata cuma butuh Di-endorsin Ya Butuh di-review oleh influencer Ya cobalah Coba dulu Indors Ataupun review Karena siapa tau Itu adalah solusinya Oke Sekian tips memilih influencer Yang tepat Untuk mempromosikan produk kalian Dan jangan kaget Kalau kalian bisa Auto-budget orderan Setelah mengendorse influencer Terima kasih telah menonton